Itu lagu sejarah, saya tahu lagu sejarah Nanti saya pebetulkan ya Saya ditecam oleh netizen Indonesia Ya oke menurut gue ini tuh kayak hoax Ini tuh sangat banyak, ada yang komen Lagi-lagi itu manusia sekarang di fitnah katanya Ya jadi Indonesia itu juga banyak kok Yang dulu menyadur lagu luar Yang liriki diganti Bahkan sekarang-sangat juga masih banyak kok Kayak lagu Makin memanas Tanggapan warga Malaysia yang dihujat Karena dikira menjiplak lagu Halo-halo Bandung menjadi Halo Kuala Lumpur Ya sebelumnya bisa-bisanya Malaysia menganggap remeh permasalahan ini Mereka mengira ini hanya lagu anak-anak Dan sebagai hiburan saja Ucapnya waduh-waduh Mendengar kabar tersebut netizen Indo makin marah Dan meminta untuk segera klarifikasi Dan meminta maaf setulus-tulusnya Karena netizen menganggap Bahwa lagu tersebut bukan lagu anak-anak semata Melainkan sejarah negara Indonesia yang dibuat oleh Ismail Marzuki tahun 1945 Bertepatan dengan kemerdekaan Namun sedihnya tidak banyak dari warga Malaysia yang mengomentari hal ini Dan ya inilah tanggapan orang Malaysia dan juga Indonesia Soal lagu Halo-halo Bandung yang diklaim tersebut Itu lagu sejarah Saya tahu lagu sejarah Nanti saya perbetulkan ya Jawa Barat Halo Kuala Lumpur Buka sejarah Ya Saya tahu sejarah Sabar Nanti saya Pelagiat Hapus lagunya Negara kalau bukan tutup ekonomi Mana maunya Janganlah marah Jangan marah Sama-sama Kita satu Malaysia Satu Kita satu rumpun Harus perang Ini lagu sejarah Ya Nanti Kak Zuh Betulkan fakta sejarahnya ya Kak Zuh Supaya rakyat di Malaysia Dia tahu Supaya rakyat Malaysia tahu Bahawa itu lagu sejarah Jangan diklaim lagunya Lagu Ada kutis sejarah Cita-cita saya ini menguasai Malaysia Waduh Bagus Saya Ditecam oleh Neginan Indonesia Lagu Halo Kuala Lumpur Idetik banget ya Sama lagu Halo-halo Bandung Yang ciptanya Ismail Marzuki Ia jelas ada Pelagaran Akcipta di sini Namun Tampil baiknya aja Gak usah terlalu reaktif Gimana-gimana Harus Jadi musuhan sama Malaysia Karena gak semua orang Malaysia Seperti itu Ya Jadi Indonesia itu Juga banyak kok Yang Dulu Komposer-komposer Menyadur Lagu Luar Yang liriknya diganti Bahkan sekarang-sangat juga Masih banyak kok Kayak lagu-lagu populer itu Digunakan buat kampanye Liriknya diganti Buat kepentingan parpol Jadi Ya Gak usah terlalu reaktif banget Bro Coba bahas lagu Halo-halo Bandung Yang diklaim Mos ya Oke menurut gue Ini tuh kayak hoax Ini tuh sama halnya Kayak kejadian waktu itu Lagu Indonesia Raya Yang ternyata lagi-lagi Pada akhirnya Lagunya dari Indonesia Karena Kalau misalkan Diperhatikan di lirik lagunya Kalau memang itu dari Mos ya Pake bahasa Melayu Itu agak aneh Agak rancu juga Pemilihan kosa katanya Terus juga penyebutan Ibu kota Di sana tuh Bahasa Melayu Ibu kota ya Sebut ibu negara Agak rancu gitu Si lirik lagunya Jadi kayak hoax Kayak bukan buatan Orang Melaysia asli Dan ada yang komen juga Cara menyanyinya pun Itu kayak bukan Orang Melaysia Kayak beda aja gitu Mungkin orang Indonesia Yang paham Bisa ngerti Bahasa Melayu Melaysia kayak gimana Lirik lagu Bahasa Melayu Yang di lagu Halo-halo Kuala Kumpul Itu pasti Ada yang ngeh Kalau itu Bukan dari Melaysia Bukan dari Melaysianya lah Enggak Kayak Malah ada yang komen Lagi-lagi itu Melaysia sekarang Di fitnah katanya Dan kalau misalkan sadar Di bahasa Melayu Atau orang Melaysia itu Mereka kebiasa aja Halo Bukan halo Atau halu Halo Halo Restoran Pujak Kasih Saya nak buat tempahan Untuk tujuh orang Malam Eh kenapa ulang Awak ni duduk Indonesia Kau itu duduk Malaysia Itu Halo Halo Bandung Ibu kota Nani Nana Jangan Jangan kau buat pula Halo Kuala Lumpur Itu dari mana Suka-suka kalian lah Mencuri lagu Indonesia Apakah kalian kekurangan lagu Semua Kalian Cip lah Semua lah Kalian curi Lagu-lagu Yang ada Di Indonesia Ini Awak ni Udah negara kecil Tapi bandal Kali Bandal Tau bandal Jugul Minta maaf kek Sama pencipta lagu Yang udah almarhum Keturunannya Bisa naik tanduk Naik darah Ya kan Jangan kenaik darah Kita Indonesia Pemerintah Indonesia pun Jadi rasanya Suka-suka kalian lah Mau kayak mana Mau kalian jadikan Lagu godok-godok itu Mau jadi lagu Cenil Mau jadi lagu Lupis Mau jadi lagu Gado-gado Terserah Suka-suka kalian Nah gimana pendapat kalian Tentang tanggapan Dari pihak Malaysia Dan juga Indonesia Tetapi yang anehnya Sampai saat ini Si pemilik channel Tidak meminta maaf Sekalipun Kepada pihak Indonesia Maupun yang mempunyai Lagu tersebut Para sudah itu lagu Bukan lagu Sembarangan Dan juga itu Pastinya kena Copyright Atau lisensi gitu Dia tidak meminta maaf Sekalipun Nah menurut kalian gimana Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Oke gue Gia Cedera Menurut pamit Sampai jumpa ke video selanjutnya BTV Jika kalian suka video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan Video terbaru Oke Bye bye Sampai jumpa ke video selanjutnya Sampai jumpa ke video selanjutnya